Be thanks to Allah The moon and the stars Praising all day For what is and what was Gini, jadi dulu itu Kebetulan aku itu aktif Di band, aktif Muter-muter gitu nge-band sama temen-temen Temen-temen aku dulu tinggal di Surabaya Terus dari situ aku menemuin titik Dimana aku merasa hampa banget ya Kenapa dengan hidup aku, padahal Keluarga agak supportive Temen juga supportive semua Tapi kenapa kok hatinya Gak enak banget, gak tenang, segala macemnya Terus disitu aku mulai Explore, kalo misalnya temen-temen Ingat dulu itu ada yang namanya ACFM tahun 2015an Itu rame banget ACFM Dan Alhamdulillah banyak banget temen-temen Anak muda yang mereka itu nulis Konten tentang Islam Dan disitu aku belajar Dikit-dikit tentang Islam Dimana itu Islam Terus aku memahami sedikit lah itu Belajar, karena mereka bikin kontennya rutin juga Dan Alhamdulillah disitu aku Bisa gak jemput hidayah Kalo dari dunia Kalo dari dalam itu kan tadi rasa hampa itu ya Cuma kalo dari luar itu kebetulan Aku kan gak di Gak dilingkupi sama orang-orang Yang dekat dengan Islam juga ya Nah makanya aku baca ACFM itu Jadi aku ngeliat kehidupan temen-temen di luar Masya Allah ya Ya, temen-temen tuh bisa kenal Quran Bisa berhijab gitu Bisa tau Islam itu seperti apa Dan bagaimana caranya anak muda muslim itu Berhidup gitu Gimana menjalankan aku kita sehari-hari Kalo aku dulu Tidak dapat support yang banyak sih dari lingkungan sekitar Karena emang mereka Masih asing gitu Aku juga awalnya asing kan Aku sih kok orang begini banget gitu sama Islam gitu Nah dari Orang-orang yang merasa asing dengan aku itu Akhirnya aku pindah circle Karena dirasa hati itu belum kuat Kalo ada di circle yang lama gitu Kalo hijrah itu kan kita pindah ya Ke hal yang lebih baik gitu Nah disitu aku memperbaiki diri Akhirnya aku pindah ke circle yang Menurut aku bisa memumpuni untuk support hijrahku Bukan berarti temen-temen yang sebelumnya itu gak baik Cuman aku butuh temen-temen yang supportive gitu Supaya aku bisa level up gitu lah Gitu lah Kalo papaku Sebelumnya belum mendukung aku untuk berhijab Gitu Memang dari awal Kalo saat ini udah terserah deh Awal banyak sekali perdebatan juga sih Dari keluarga Karena kan aku juga Waktu itu SMA Waktu itu mau UN Mau UN baru Mau pakai hijab gitu Kayak Kan sayang seragamnya Gini-gini segala macam Dari situ sih Yang signifikan pertama itu lifestyle Karena Islam itu bukan cuman agama atau apa yang kita anut gitu Islam itu adalah lifestyle kan Dari hal-hal terkecil kita diatur samanya di atas Yang pertama lifestyle terus Yang paling signifikan itu ketenangan Dimana Rasa ketenangan yang dulu gak ada Itu akhirnya ada gitu Karena Kita tahu mau kembali kemana gitu istilahnya Pas galau Pas lagi Butuh temen Itu larinya kemana itu kita tahu Dari situ sih Kalau menurutku galau itu wajar sih Dan ada galau yang bagus Ada yang enggak Galau yang bagus itu Ketika kita menempatkan kegalaun tersebut Itu pada hal-hal yang halal Halal hal yang halal Halal hal yang halal Misalnya Udah bersuami Terus kayak Kita Oh galau ini gue belum bisa ngasih yang terbaik buat suami gue Itu bagus Atau galau tentang Hal-hal yang kita rasa belum baik dari diri kita Kalau misalnya Wah Salat gua kurang nih Gimana-gimana kita galau Di keimanan kita Itu bagus Cuman kalau misalnya Menggalaukan hal-hal yang Sekiranya Allah larang Itu menurutku Kita harus balik lagi sih Memperdalam Pengetahuan kita tentang Kita tuh ngapain sih disini gitu Supaya nantinya jelas Kita galaunya arahnya ke Galau yang baik gitu Galau yang sekiranya bisa meningkatkan keimanan seseorang Gini Kalau misalnya ditanya ke aku sendiri Aku pribadi belum merasa berprestasi Karena banyak banget temen-temen yang sangat luar biasa Jauh 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 luar biasa Nah mungkin ini sih Kalau misalnya aku pribadi itu Menitik fokuskan tujuan kita Tujuan utama kita Kita apa sih ngapain di dunia ini Terus kenapa kita harus Bagaimana kita harus mencapai tujuan tersebut Nah kalau misalnya orang punya tujuan Itu biasanya mereka akan mencapai hal-hal baru Yang ditemukan orang lain tuh Wah keren gitu Kalau menurut aku kayak gitu Jadi Perdalam visi dulu aja Nanti dari situ akan Tinggul hal-hal baru Yang bisa Istilahnya menjadi mata air untuk sekitarnya gitu Bisa berpengaruh lah Yang berpengaruh untuk orang ganti Oke jadi Shable Squad itu Adalah satu grup salawat Yang intinya emang Temen-temenku tuh keren-keren banget Mereka pemuda-pemudi yang Punya prinsip Yang punya tujuan yang jelas gitu Dan Keren-keren banget yang memotivasi aku Jadi ceritanya Aku tuh emang Lebih dulu Kenal sama Cilla Risa Alvin Terus Indra Renada Amar gitu Nah disitu ada satu Acara Sebelum Shable Squad terbentuk nih ya Ada satu acara yang dimana Kita ngumpul gitu disitu Iya Nah kebetulan aku Aku suka Iseng-iseng Record-record gitu ya Terus aku lagi bawa kamera Sama microphone Shable-nya akhirnya Dikutusin sama Bang Zamzam Iya Shabab Shabab al-Bustakbal Itu artinya Pemuda-pemuda Pemuda masa depan Lagu yang pertama kali dibawain sama Shabab Judulnya Be thanks ke Allah Itu salah satu nasyad yang aku suka Karena Artinya walaupun simpel tapi dalem Tidak 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 Bersi Tidak